Sampai jumpa di video selanjutnya Beginilah tumpukan sampah yang menggunung di bantaran anak sungai Ciwidei, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah ini dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa meledak, menyebabkan longsor dan menutupi aliran sungai. Khawatir peristiwa longsor dan ledakan sampah terjadi, anggota TNI dari Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 bersama warga melakukan aksi bersih-bersih dengan alat seadanya. Sebagian sampah terpaksa dibakar di lokasi karena tidak memungkinkan untuk diangkut ke tempat lain dikarenakan lokasinya tidak dapat dilalui kendaraan. Tidak hanya di Kecamatan Kutawaringin, di Kecamatan Marga Asih pun Satgas Citarum Harum membersihkan aliran anak sungai Citarum yang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Untuk kegiatan saat ini kita subsektor 12 Soreang melaksanakan pembersihan sampah di kampung Kojongwaru, desa Kopo. Kalau kendala ini kan tempatnya di belakang posisinya, terus untuk akses jalan juga cuma bisa lewat motor, kesininya jalan kaki gitu kan. Kalau kita angkut juga kendaraan mungkin tidak akan bisa masuk, makanya kita bakar di tempat gitu. Warga mengaku terpaksa membuang sampah di bantaran sungai karena tidak ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk persoalan sampah ini sehingga mereka tak lagi membuang sampah sembarangan. Saya kalau memang gak buang sampah disini saya setuju sekali Pak, cuman harusnya pihak pemerintah harus ada solusi yang patent gitu untuk masyarakat. Sedangkan mentertibkan masyarakat kan gak kayak menggiring domba gitu kan, masukin ke kandang semua gampang. Kalau masyarakat kan susah kalau gak ada solusi memang akan kesininya juga. Saya kan kebetulan orang sini terdekat dengan tempat sampah, memang saya keganggu dengan ada sampah disini. Cuman saya juga yang gak bisa gimana, orang saya juga memang sama buang sampahnya juga disini gitu ya. Selain melakukan aksi bersih-bersih sampah, anggota TNI dari Satgas Citarum pun melakukan sosialisasi kepada warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka.